Yeah, Pandu Gaming dan Pak Unat membuka restoran guys Kita akan memasak makanan terenak di dunia dan kita akan menjadikan restoran kita Restoran termewah dan terenak di seluruh dunia yang nomor satu Tidak akan ada yang bisa mengalahkan restoran matim Pandu Gaming Dengan koki terhebat kita Pak Unat Jangan skip-skip video kali ini guys Bantu Pandu Gaming untuk membuat restoran termewah, termegah dan terenak di dunia nomor satu Dan subscribe sekarang juga Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Dan di episode kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat membuka restoran Ini dia restorannya Pandu Gaming dan Pak Unat matim Pandu Gaming Jadi kalian juga jangan lupa mampir teman-teman Soalnya makanan-makanan di sini dijamin enak Soalnya dibuat oleh chef Pak Unat Dia adalah chef kita teman-teman Kita akan memperkerjakannya Karena Pak Unat tidak perlu dibayar Yang penting dia bisa makan teman-teman Oke, sekarang kita mulai Ayo Pak masuk Pak, cepat Pak Di sini sudah ada pelanggan kita Pak Pak Unat jadi chefnya Pak ya Di sini kita akan memilihkan tempat duduk Saya ingin meja untuk dua orang Terima kasih Oke, ini dia meja kamu Selamat menikmati ya Duduk dulu Kira-kira kalian berdua mau pesan apa nih Oh, ternyata mereka berdua ingin makan sate teman-teman Oke, oke, oke Aku akan menyiapkan pesanan kalian ya Nah, ayo Pak Unat Cepat, cepat, cepat Masaknya jangan sampai kelamaan ya Wow Pak Unat kayak chef ahli teman-teman ya Pak Unat ini mengalahkan chef Juna teman-teman Apakah kalian setuju jika kita mengadakan pertarungan lomba chef Antara chef Juna versus Pak Unat Kalau kalian setuju silahkan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk di subscribe teman-teman ya Oke, di sini sudah selesai Pak ya Pandu Gaming Antar dulu Pak Ini satu untuk musatenya Dan satu untuk musatenya Semoga kalian suka Dan mereka berdua pesan sate juga Pak, pesan sate dua Pak ya Cepat Pak Wuh, keren Kita mendapatkan poin di hari pertama teman-teman Lumayan untuk pemula pembuat restoran teman-teman Kita akan membuat restoran yang mewah hari kedua Oke Pak, ayo kerja yang keras Pak ya Pak Unat nggak boleh tidur Pak Kita akan coba memberikan dia sate Semoga restoran kita laris manis Pak Unat Nah, Pak Unat ngapain Pak? Pak Unat bukannya masak Masaknya gimana ceritanya Pak Unat? Apa yang dilakukan? Waduh, tiba-tiba ada teman-teman Tiba-tiba ada Aneh banget ya Kita akan memberikannya Dan mereka sudah selesai makan Aku kumpul piringnya ya Nah, kita akan lihat teman-teman Kira-kira mereka bayar nggak? Oh, bayar Kalau nggak bayar nanti kita akan suruh cuci piring teman-teman Lumayan, kita dapat uangnya Pak Unat, orang makan jangan dilihat-lihat Pak Unat Waduh, Pak Unat ini nggak sopan Pak Unat kayak gitu Kita angkat piringnya teman-teman Dia sudah selesai makan Ada 2 pelanggan lagi Pak Unat Siap-siap Pak Unat ya Ini meja untuk kalian berdua Dan mereka ingin sate juga teman-teman ya Satu sate untukmu Sate juga untukmu Mereka semua suka sate teman-teman Mungkin kita akan membantu Pak Unat saja dalam memasak ya Cak-cak-cak-cak-cak-cak Oke, cincang-cincang dulu teman-teman Dagingnya Terus kita kasih saus ya Nah, terus kita akan isi di konfor Nah, terus kita masukkan Oke, kita menunggu sampai selesai atau masak, teman-teman Nah, ini dia, sudah selesai Satu sate telah siap Ini satu untukmu Selamat menikmati Kalian berdua mau pesan apa? Kita lihat sate juga Paunat, laris manis ini satenya, Paunat ya Sangat enak soalnya, semangat, Paunat Pandu Gaming hanya melihat-lihat saja Di sini juga ada menu-menunya, teman-teman ya Bukan maksud menu-menunya Bukan menu makanannya Maksudnya di sini kita bisa menyewa koki Terus di sini ada mempekerjakan orang baru, teman-teman Terus di sini ada juga melebarkan tanah Terus di sini penampan ya Jadi kita bisa menaruh piring lebih banyak, teman-teman Mungkin kita akan beli saja ini Terus kita akan menyewa pelayan atau koki Kira-kira, kayaknya pelayan saja Supaya mudah Pandu Gaming, teman-teman Jadi Pandu Gaming nggak perlu kerjanya Melihat-lihat saja ya Paunat, diam situ saja, Pak Biar Pandu Gaming yang ngambil uangnya Nah, di sini sudah ada yang mau bekerja kepada kita, teman-teman Semoga dia betul bekerja di sini Eh, kamu ngapain di situ, kocak? Jangan Ya ampun Orang makan dilihatin Pandu Gaming pecat, Paunat Restoran kita nanti nggak ada yang masuk Paunat, astaga Paunat malah nginjak-nginjak tempat masaknya Paunat, nggak usah, Paunat Pokus, nggak usah, Paunat Turun, 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 turun Nanti orang nggak mau makan di rumah kita lagi Maksudnya di restoran kita Kamu jangan ngelihat-ngelihat uang ya Ini kayaknya mau mencuri, teman-teman Nggak bener nih orang ini Kita ambil uangnya Dan dia mau pesan sate lagi ya Ini dia ngapain? Coba bayangkan Ayo, Paunat Selesaikan pekerjaanmu, Paunat Pandu Gaming ngambil-ngambil uangnya saja Di sini dia Oke Ternyata dia juga melayani orang yang masuk, teman-teman Tapi dia tidak melayani orang yang memesan makan ini Dia ini gimana sih? Ayo, cepat-cepat Jangan malas-malasan kamu kerja ya Kalau dia malas-malasan kita pecat saja, teman-teman Kasian juga dong Kira-kira dia pesan apa ya? Ayo, cepat Selesaikan pekerjaan kamu Jangan hanya diam-diam saja Di sini mungkin kita akan membantu Paunat masak satenya, teman-teman Nah, kita masak terlebih dahulu sate Kita cincang-cincang dagingnya Cincang-cincang-cincang Terus kita kasih saos Nah, supaya orang suka Makanan kita harus bersih, teman-teman Sekarang kita masak terlebih dahulu Sudah selesai Ini dia Satu sate telah siap Sepertinya Pandu Gaming sekarang akan menjadi bos saja Teman-teman, kalian lihat Pandu Gaming santai Tinggal ngambil uang Enak banget ya Di sini kurang satu sate lagi Kamu kerjanya yang benar dong Ini teman-teman, ada cewek Malah dilihatin, teman-teman Lihat senyumnya Paunat Paunat Paunat, tolonglah Paunat Jangan kacau Paunat Nanti orang nggak mau makan di restoran kita lagi Paunat Ayolah Paunat Bekerja sama kita berdua Paunat ya Nanti Paunat kalau nggak mau Pandu Gaming pecat Paunat Beneran, Pandu Gaming akan memecat Paunat nanti Waduh, Paunat ini rame banget Paunat Kita harus beli meja yang baru, Pak Soalnya pelanggan sudah nggak bisa duduk lagi Nggak ada tempat duduk, Pak Gimana menurut Paunat? Apakah Paunat setuju Kita membeli meja dan perabotan baru? Terserah Oke, oke, Pak Pandu Gaming akan berbelanja Paunat jaga restoran ya Jangan ngambil uangnya Pandu Gaming Kalau berani ngambil Paunat nggak dapet gaji nih, Paunat ya Waduh, terserah juga Paunat Paunat ada-ada saja orang tua ini, teman-teman Oke, kita akan coba belanja-belanja, teman-teman Soalnya kalian lihat Di sini rame banget Oh, ada uang Kita ambil dulu uang Di sini rame, teman-teman Mereka sudah nggak ada tempat duduk lagi Kita akan coba pergi ke IKEA terlebih dahulu ya Untuk membeli perabotan-perabotan Nah, ini IKEA-nya Besar banget, teman-teman Kita akan coba belanja kulkas, teman-teman Nah, kulkas itu karena kita akan menjual minuman juga ya Agar pelanggan kita semakin banyak, teman-teman Soalnya semakin banyak perabotan, semakin banyak juga pelanggan yang akan masuk ya Terutama jika banyak menu makanannya, teman-teman Bentar-bentar, kalau nggak salah kulkas ada di bawah Nah, ini dia kulkasnya, teman-teman Kita akan membeli kulkas ini Harganya hanya 50 ribu dolar, teman-teman Hanya nggak tuh? Itu banyak banget 50 dolar, cuy Terus kita akan membeli meja baru, teman-teman ya Mungkin kita akan beli meja ini saja Selanjutnya meja ini 100, ini 30 Apa bedanya? Ini kursi empuk panjang, kursi empuk Oke, kita coba dulu Sempuk apa, teman-teman? Kita injek kinyak dulu Kayaknya nggak empuk-empuk amat deh Kita akan coba beli yang panjang ini saja Loh, ini kayaknya kalau kita beli kursi panjang ini ruki, teman-teman Kalau kursi yang ini kayaknya lebih banyak uang kita yang akan kita dapatkan ya Mungkin kita beli ini saja 2, oh 4, teman-teman Nah, kita beli 4 Oke, ini dia sudah Selanjutnya mungkin hiasan Uang kita masih cukup, teman-teman, untuk membeli hiasan ya Nah, sekarang kita akan coba memasang mejanya terlebih dahulu, teman-teman Oh, kulkas, kulkas, kulkasnya harus ada ya Kita akan coba taruh di bagian Oh, nggak bisa ke-zoom ke dalam atau gimana, coy? Loh, bentar-bentar Jadi kita masangnya gimana nih, teman-teman? Kok nggak bisa? Oke, bentar, Pandu Gaming nggak tahu ya Kita coba lihat dulu, teman-teman Ini gimana caranya? Aduh, kok di luar gini kameranya? Oh, ternyata kita hanya majukan seperti ini Terus kita akan coba memasangnya di mana ya? Mungkin di pinggir, teman-teman Di pintu masuk, nggak keren dong Oh, di sini Kita akan coba putar terlebih dahulu Nah, gini, teman-teman Bagus, ada kulkas satu Terus hiasan, teman-teman Mungkin ini kita akan coba pasang di bagian depan saja ya Di sini Oke, supaya terlihat lebih asri lagi, teman-teman Terus kita akan coba memasang meja Meja satu ini, teman-teman ya Kita coba taruh di bagian sini kayaknya Waduh, tapi ini dekat Paunat Masang, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kita akan coba saja, teman-teman Terus di sini Di sini juga, oke Terus di bagian sini Paunat, ini cocok nggak, Paunat Coba Paunat, lihat dulu, Paunat Bagus nggak kelihatannya Oke, kayaknya bagus kata Paunat, teman-teman Kita akan coba lihat dulu ya Wih, keren, Pak Kita sudah ada kulkas sekarang Jadi kalau ada yang mau pesan-pesan minuman dingin Sudah ada, teman-teman Wow Look at this, cuy Langsung banyak banget pelanggan kita Ayo masuk, masuk Silahkan, silahkan, silahkan Duduk di sini ya Nah, di sini ada uang Kita ambil dulu uangnya Ini juga kita ambil, teman-teman Paunat, jangan diinjak-injak uang, Paunat Waduh, Paunat ini ada-ada saja Mereka ingin makan apa? Tuh, saya menunggu sate Oh, mereka ingin makan sate, teman-teman Oke, oke Save, Paunat Harus lebih rajin lagi ya Soalnya pelanggan kita ada banyak nih, Paunat Pokoknya Paunat harus masak yang enak Jangan sampai gosong, Paunat Kalian lihat tangannya Sudah kayak ahli banget gitu kan Paunat ini memang sudah jago masak Sejak lahir, teman-teman Waduh, ada pelanggan kita lagi nih Ayo silahkan, silahkan, silahkan masuk Aku bosnya ya Waduh, kita nyantui-nyantui, teman-teman Sudah ada yang mengerjakan pekerjaan kita ya Di sini ada Paunat dan ada pelayan juga, teman-teman Wow, benar-benar sangat rame nih Sepertinya kita akan membantu Paunat masak saja, teman-teman Jika tidak nanti Paunat kelelahan, jatuh sakit Itu lebih bahaya lagi Kita akan taruh saus dulu Nah, terus kita akan coba memanaskan makanannya, teman-teman Kita masak terlebih dahulu Oke Ini dia, satu sate sudah siap Paunat kalau masak cepat banget, teman-teman Pandu Gaming kalah Soalnya Paunat sudah benar-benar sangat profesional menjadi chef, teman-teman Satu sate telah siap Ini sudah hari keempat, sudah selesai, teman-teman ya Dan ini adalah hari kelima Sangat melelahkan, Paunat Tapi demi uang Demi masa depan kita, kita harus berjuang, Paunat ya Kita akan coba membesarkan restoran kita Mungkin saja di episode berikutnya kita akan membuat lantai dua untuk restoran kita ini Jadi kalau kalian suka, jangan lupa untuk dipecet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe juga, teman-teman ya Di sini kita akan coba lihat lagi apa yang perlu kita beli, teman-teman Di sini pelayan, operator Mungkin kita akan membeli koki kayaknya, teman-teman Kalau uang kita sudah cukup ya Terus di sini kita lihat minuman, ada yang beli kah? Untuk melayani minuman, beli sebuah kulkas minuman Pandu Gaming sudah membeli kulkas, tapi kok belum ada teman-teman yang membeli minuman kita Ini gimana cara bukanya, Pandu Gaming ingin minum Gak bisa kayaknya, teman-teman Waduh, 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 kebakaran, 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 Paunat, tolong Syukurlah, baik-baik saja teman-teman, restoran kita baru hari pertama buka, sudah mau kebakaran aja gitu kan Waduh, ayo Paunat, bantu Pandu Gaming untuk melayani orang-orang ini, Paunat ya Kita masak dulu, teman-teman, sausnya sampai tumpah-tumpah Kita sekarang coba masukkan lagi satenya Oke, dan sudah selesai Satu satenya telah siap lagi Tinggal berapa lagi? Oh, tinggal satu lagi nih Pandu Gaming akan membuatnya saja ya Kita akan coba buat dulu cincang-cincang dagingnya dulu, teman-teman Terus taruh saus dan bumbu-bumbu Jangan diinjak dong, waduh, kotor nanti Ada-ada saja, teman-teman, pelanggan yang satu ini Sekarang kita akan coba masak dulu, teman-teman Nah, kita tunggu sampai matang Ini dia, sudah selesai Satu satenya lagi telah siap Dan di sini uang kita sudah mencapai 164, teman-teman ya Sedikit lagi 200 dan kita akan membeli koki baru Agar Paunat tidak terlalu capek, teman-teman ya Kasian juga, Paunat sudah tua nanti encok lagi, Paunat Masih encok nggak, Paunat? Masih encok nggak? Masih, teman-teman Kasian juga, Paunat, kalau encok ya Ini uang kita sudah ada Wow, langsung datang pelanggan lagi, teman-teman Benar-benar sangat-sangat rame restoran kita ya Dan sekarang kita akan membeli koki baru Kasian, Paunat, teman-teman Kalau kita nggak membeli koki Satu koki, ini Paunat Pandu Gaming telah mempekerjakan koki baru, Paunat Jadi Paunat santai-santai saja ya Jangan santai-santai juga, bantuin kokinya, Paunat Nanti Paunat nggak Pandu Gaming gaji lagi Kita ambil uangnya Benar-benar restoran yang laris manis Dan tolong doakan Pandu Gaming agar restorannya terus laris manis Dengan cara like dan subscribe di video kali ini, teman-teman ya Ayo, bekerja Ini save-nya ngapain? Cuma mandang-mandang, teman-teman Pandu Gaming lihat Kok dia nggak membuat makanannya? Ini gimana caranya, teman-teman Pandu Gaming nggak tahu juga ya Kita coba cek dulu apakah dia sudah bekerja atau belum Kalau nggak, nanti kita pecat saja, teman-teman Oke, kita lihat disini kita bisa pecat, teman-teman ya Tapi Pandu Gaming belum ingin memecatnya, teman-teman Terus gimana cara dia bekerja? Oh, tunggu full ini mungkin Yang ini kita akan coba lihat dulu apakah dia senang kerja dengan kita, teman-teman Koki pelajar Terus yang ini ada pekerja ya, level 3 Ternyata kesenangannya 100%, teman-teman Dia senang sekali bekerja dengan Pandu Gaming ya Paunat gimana? 100% nggak, Paunat? Kerja dengan Pandu Gaming, Paunat? Sepertinya 100% Kalian lihat serius banget Paunat masak apa? Bayangkan Masak angin kayaknya, teman-teman ya Ayo, silakan, silakan makan Ini koki kita lama banget Ayo kerja, cuy Kamu nanti Pandu Gaming pecat lagi Nah, Paunat Disini ada koki baru Santuy, Paunat ya Santuy Tenang aja Pandu Gaming sekarang hanya akan mengecek-ngecek, teman-teman Jika ada yang bekerja tidak benar, kita pecat Ini ada anak-anak Hei, pergi dari sini Apa yang kau lakukan? Waduh Dia ingin mengacaukan restoran kita Sepertinya, teman-teman Kalau Pandu Gaming bisa kick Pandu Gaming kick juga nih, orang Nah, dapat uang Rp32.000 Lumayan Kita ambil, teman-teman Mungkin kita akan coba membeli beberapa hiasan di IKEA dulu, teman-teman ya Soalnya di bagian tadi kurang hiasannya, teman-teman Mungkin kita akan beli ini Terus kita akan membeli saus ini, teman-teman Kayaknya bagus, taruh di meja ya Kita beli dua Beli Sudah nggak cukup uang kita ternyata Sekarang kita akan coba memasang bunganya di sini, teman-teman Nah, kalau gini kan kelihatan lebih keren Lebih indah, lebih asri Terus kecapnya kita akan taruh di meja sini Dan yang satunya lagi di sini, teman-teman Yan Ini dia, teman-teman Baru disebut restoran Walaupun sudah malam tetap rame dan laris manis, teman-teman Ayo, Paunat, siap-siap ya Kira-kira siapa yang paling jago, teman-teman Apakah safe baru kita atau Paunat? Silahkan kalian komen di bawah Waduh Wow, bekerja yang keras, safe ya Jangan sampai ada yang gosong nanti Pandu Gaming pecat kamu Waduh Paunat ketiduran, teman-teman Kasian banget Mungkin kita akan tutup dulu restoran kita ya Oke, teman-teman Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk dipecet tombol like-nya Comment dan di-subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax